Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui barang apa saja yang dijual oleh sales tertentu. Misalkan, kita klik deftar sales, misalkan barang apa saja yang telah dijual oleh Fausi, dan barang apa saja yang telah dijual oleh Hana. Hal ini kadangkala perlu dilakukan untuk melihat kinerja dari masing-masing sales. Untuk itu, perhatikan tampilan berikut. Pada penjualan, klik penjualan kasir, misalnya. Kemudian, tambah. Misalkan, kita akan menjual Coca-Cola. Pilih. Satu bisnis Coca-Cola. Oke. Kemudian, masukkan sales di sini. Karena telah kita input tadi, deftar sales, maka akan tampil di sini. Klik. Fausi. Bayar. Rp. 12.000. Klik simpan dan cecak. Oke, kita tutup. Kemudian, kita akan jual lagi barang. Misalnya, beras. Rp. 12.000. Rp. 12.000. Pilih. Kita masukkan sales di sini. Misalnya, Fausi. Satu bisnis. Kemudian, bayar. Rp. 65.000. Klik simpan dan cecak. Tutup. Kita akan cek Barang apa saja yang telah dijual oleh Fausi. Untuk mengecek, barang apa saja yang telah dijual oleh Fausi tadi. Klik pada laporan. Klik pada laporan penjualan. Kemudian, lihat pada laporan penjualan. Kemudian, pilih laporan jual per sales detail. Kemudian, klik cetak. Nah, maka akan ditampilkan Transaksi yang telah dilakukan oleh Fausi. Kita tutup. Atau, Anda dapat melihat pada laporan. Laporan penjualan. Laporan penjualan per item. Kemudian, klik laporan jual per item per sales. Klik cetak. Maka akan ditampilkan Barang-barang yang telah berhasil dijual oleh Fausi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.